Pria kaya suka menghabiskan uang gila-gilaan. Tapi pria bokeh tidak selalu mampu begitu. Thomas menjalani rutinitas pagi. Dia punya banyak uang hingga bisa pekerjakan pelayan. Pelayan memakaikan jubah sutra padanya. Dan pelayan membawakan kopi segar langsung dari Brazil. Sepertinya Thomas bahkan tidak tahu cara merapikan ranjang. Tapi dia tahu cara menghampiri kantor ayahnya yang pengusaha. Dia perlu meminta uang saku. Uang saku kemarin habis terlalu cepat. Terima kasih, ayah. Ini terjadi setiap harinya. Satu-satunya yang membangunkan Martin di pagi hari adalah Jambeker. Dia menyewa kamar, tidur di kasur, di atas lantai. Dia jelas tidak punya pelayan. Kamarnya bahkan tidak ada kamar mandi. Jadi dia harus kreatif. Lemari, dia tidak punya ruangan. Cukup bersihkan diri dan langsung lari ke kampus. Tapi sebelum ke kampus, dia harus kerja paruh waktu. Memang bukan pekerjaan bergengsi. Tapi setidaknya dapat bayaran. Sekarang, waktunya untuk ke kampus. Dan Thomas masih bersantai di kafe. Dia punya jadwal yang padat. Pertama minum. Lalu kemudian ke kampus. Thomas dan Martin teman satu kampus. Tapi seperti berada di dunia berbeda. Thomas selalu dikelilingi oleh penggemar. Semua wanita mau punya pacar kaya. Martin tidak mengerti hal itu. Tapi tidak semua orang tertarik pada uang. Ini adalah Polly. Dan sepertinya dia menyukai Martin. Tapi Thomas tidak terbiasa dengan penolakan. Dia tidak akan membiarkan Polly. Dan dia tidak suka ditolak. Sayang, kau mau lihat kapal pesiarku? Maaf, Polly tidak tertarik. Ini aneh. Gadis-gadis lain tertarik. Oke, yang itu tidak berhasil. Tapi dia yakin pasti akan berhasil. Oke, Polly tidak suka kapal pesiar. Tapi apa mungkin dia mau jalan-jalan? Bagus, Polly bilang mau. Dan Polly sudah tergila-gila padanya. Thomas pikir dia akan menang. Langkah berikutnya memberikan kado mewah untuk Polly. Rantai emas ini pasti akan memenangkan hatinya. Wow, Thomas sudah menghabiskan banyak uang untuk itu. Tapi bagi Polly, semua kemewahan ini terlalu berlebihan. Oh, ini berat sekali. Tapi Martin tidak mempunyai uang lebih. Dan dia harus memberikan kado pada Polly. Apa itu? Lihat. Wah, wah, wah. Apa yang bisa aku berikan padanya? Oh, ada kawat. Ini bisa dijadikan cincin. Romantis sekali, iya kan? Yang penting adalah niatnya. Thomas mengajak Polly pergi ke kafe. Bila berkencan dengan Thomas, bersiaplah berhadapan dengan hal yang serba mewah. Selamat datang di restoran terbaik di kota ini. Wow, ini benar-benar mewah. Kecuali makanannya. Ini agak aneh. Spaghetti hitam. Kelihatannya tidak terlalu enak. Dan apa ini? Kaviar hitam? Ya, eh... Hidangan ini tidak sepadan dengan harganya. Kurasa selera orang berbeda-beda. Mungkin Polly minum air putih saja. Orang kaya ini sangat aneh. Untuk apa membayar mahal untuk makan di kafe kalau bisa piknik di pedesaan? Ada sungai, air jernih, dan burung. Eh, kupikir kau mengajakku ke kafe. Tunggu dulu. Bila kututupi batu ini dengan selimut, permukaannya jadi empuk untuk bersantai. Ini manis sekali. Tapi aku sangat lapar. Jangan khawatir. Walah! Mie lezat dari restoran Thailand. Hmm, ini enak sekali. Dan tidak ada pelayan kaku dan juga makanan aneh. Polly suka kegiatan luar ruangan. Pria kaya lebih suka olahraga yang mahal. Ayo, kita bermain tenis. Kenapa hanya berdiri saja? Pergilah ke lapangan bagian sana. Dan pertandingan dimulai. Wow! Pukulan yang bagus. Pertandingan yang menegangkan. Hei, apa-apaan itu? Aku tidak bermain seperti itu. Ya, sepertinya Thomas tidak siap untuk ikut Wimbledon. Panggil penggantinya. Thomas terlalu malas menghadapi Polly. Biarkan pelatih yang menghadapinya. Dan Thomas menjadi wasitnya. Tidak mau. Polly tidak menyukai kencan ini. Tapi dengan Martin, dia bisa bersantai. Ini bukan lapangan tenis. Hanya taman bermain biasa. Tapi aku tidak peduli. Martin akan melatihnya untuk berolahraga. Wow! Berapa banyak pulap yang bisa kau lakukan? Kau benar-benar kuat. Ayo, Polly. Ini giliranmu. Jangan takut. Ayo, aku akan menolongmu. Polly bisa melakukan segalanya dengan bantuan Martin. Wow! Ini seru sekali. Mungkin lain kali bisa kencan seperti ini. Wow! Mobil limosin mewas siapa ini? Sayang, kenapa kau bertanya lagi? Naiklah, kau akan kuantar pulang. Ini benar-benar keren. Aku tidak pernah duduk di dalam limosin. Perjalanan mungkin akan terasa sangat menyenangkan. Tapi Polly tidak setuju untuk dirangkul. Hei, santailah. Oh, akhirnya sampai. Terima kasih, Thomas. Tapi aku bisa jalan sendiri. Martin juga punya kendaraannya sendiri. Bisa diandalkan dan juga cepat. Sepedanya! Oh, Polly. Apa aku boleh memboncengmu? Ya, tidak terlalu jauh. Tapi baiklah. Dia tidak mau menolak dan menyakiti perasaan Martin. Tapi Polly merasa sangat senang. Memang tidak senyaman dengan limosin. Tapi praktis dan cepat. Polly sampai di rumah dalam beberapa menit. Terima kasih, tumpangannya. Da, sampai jumpa di kampus. Polly bergegas masuk ke kampus. Wow, Thomas. Apa itu untukku? Rasanya menyenangkan mendapat bunga. Khususnya buket bunga yang besar. Sepertinya Thomas belum menyerah bahwa dia akan dapatkan hati Polly. Tapi Martin juga tidak mau menyerah. Hari ini dia pakai dasi kupu-kupu. Tapi terbuat dari kertas. Dan Polly datang. Ini dia. Ini untukmu. Dia tidak punya uang, tapi punya banyak imajinasi. Jadi dia membuat buket kertas yang unik. Bunga buatan tangan. Ini sangat cantik. Dan yang paling penting, buketnya tidak akan layu. Hari berikutnya di kampus. Oh, tidak. Mau atau tidak, kau harus belajar untuk ujian. Siapa itu? Oh, Thomas tidak bermaksud menyelesaikan apapun. Guru les yang akan mengerjakan untuknya. Dia mempunyai banyak guru les. Polly tidak menduganya. Polly tidak menduganya. Hei, bisa bicara satu persatu? Aku tidak mengerti apa-apa. Dan Martin punya banyak waktu untuk belajar. Dia tidak mampu membayar guru les. Jadi harus selesaikan soal sendirian. Pria malang, dia bahkan tidak punya ruangan untuk belajar. Tapi bila sangat membutuhkannya, kau bisa belajar di bawah tangga. Aku tidak peduli meskipun belum tidur seharian. Selama Polly tidak mendapatkan nilai buruk. Dan sepertinya Polly senang. Apa yang kau lakukan bila pacarmu mengajakmu ke pameran tapi kau tidak punya uang? Kau harus kreatif. Kau saja yang jadi modelnya. Ini kameranya. Kita hanya perlu cari lokasi bagus untuk pemotretan. Ayo! Polly belum pernah melakukan kencan seperti ini. Senyum! Dan sekali lagi. Kau benar-benar cantik! Dan bila fotonya sudah jadi, kau bisa membuat sebuah album maha karya. Syukurlah kita tidak pergi ke pameran membosankan itu. Thomas juga suka seni. Thomas mengajak Polly ke pameran atas nama Thomas. Polly bisa melihat pameran semaunya. Ini di luar dugaan. Ini adalah pameran foto? Atau museum narsisnya Thomas? Uff! Imajinasi Martin terus berdatangan. Hari ini, Martin dan Polly bermain perahu kertas di taman. Dia menjadikan hidup lebih menarik. Polly benar-benar senang. Thomas juga suka perahu. Dia bahkan punya perahu. Bukan perahu kertas. Tapi perahu sungguhan. Layar merah. Layarnya cocok di kapal pesiar. Buah, minuman, pemandangan mempesona. Oh, tidak. Aku mabuk laut. Serius, kapal pesiar tidak cocok untukku. Bila kau tidak punya uang untuk ke konser, maka kau harus lakukan semuanya sendirian. Kita akan mendengar band garasi. Tapi Martin jago bermain gitar. Oh, luar biasa. Sepertinya Martin dapat penggemar pertamanya. Polly pergi ke banyak kencan. Dan dia sulit membuat keputusan. Martin atau Thomas? Uang atau cinta? Tentu saja cinta yang menang. Kalian suka video tentang pria bokeh dan pria kaya? Menurut kalian siapa yang lebih romantis? Beritahu di kolom komentar. Jangan lupa untuk beri suka pada video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan video tentang berbagai tipe pria di Troom Troom Select.